Halo teman-teman Tomonyus Indonesia, kembali lagi bersama kami dan video kompilasi kami. Dalam video kompilasi hari ini, Tomonyus akan membahas tentang seorang bocah 13 tahun yang nekat mencuri dua pesawat. Ada juga kisah sedih seekor anjing yang rela berlari 200 km demi kembali pada majikannya. Mari kita tonton bersama. Kisah sedih dari seekor anjing yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Seekor anjing bulman Steve Bettina menempuh jarak 200 km berjalan kaki melawati hutan Siberia, menghindari ancaman beruang dari Serigala demi mencari majikannya yang telah meninggalkannya. Diketahui dari The Siberian Times, kisah ini berasal dari Rusia. Anjing bernama Maru ini dikembalikan oleh majikannya melalui kereta Transsiberian ke kanel tempat Maru berasal yaitu di Novosibirsk. Alasan majikannya meninggalkan Maru karena ia alergi pada Maru dan tidak ingin lagi memeliharanya. Namun Maru berhasil melarikan diri dari kereta Transsiberian yang berangkat ke barat dari Krasnoyarsk ke Novosibirsk. Maru menggunakan syakarnya untuk membuka pintu kompartemen dan melarikan diri ketika kereta berhenti di stasiun terpencil dekat Achinsk. Petugas kereta berusaha memanggil Maru dari kereta tapi Maru berlari hanya ingin kembali ke rumahnya. Sementara itu di Novosibirsk, pemilik kanel ala Morozova mengatur pencarian untuk mencari anjing hilang dan memberikan informasi Maru di sosial media. Dan ajaibnya, dua setengah hari kemudian Maru yang kelelahan dan terluka ditemukan di kawasan industri dekat dengan rumah pemilik anjing yang meninggalkannya. Dikatakan Maru menangis saat ditemukan. Sebagai informasi tambahan, jalur kereta Transsiberian adalah jalur kereta terpanjang di dunia. Dari lokasi Maru kabur dan pulangnya ke rumah, ia melewati 200 km kawasan alam liar. Ala berkata kepada Siberian Times bahwa beruntung beruang dan serigala tidak memakannya. Ala bercerita, saat ditemukan Maru terlihat sangat kelelahan, tapak kakinya juga terluka parah, moncongnya juga terluka. Ala yakin bahwa Maru telah menampu jarak ratusan kilo dan pulang ke rumahnya jika tidak karena cedera. Ala mengaku bahwa ia marah pada majikan yang menolak Maru karena tidak membantu mencari. Maru telah bertemu kembali ke kanel milik Ala. Setelah diantarkan dengan mobil dari Krasnoyars ke Nova Sirbirs, kini Maru sedang menjalani perawatan karena luka-lukanya. Menurut survei yang dirilis oleh Harris Paul atas nama Lego, mengklaim bahwa anak-anak di Amerika Serikat dan Inggris lebih memilih untuk menjadi YouTuber. Sementara anak-anak di Cina ingin jadi astronot. Survei ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan ke-50 sejarah Apollo 11 Moon Landing di NASA. Harris Paul melakukan survei yang menanyai 3.000 anak untuk memilih 5 profesi berbeda yang ingin mereka miliki saat mereka dewasa nanti. Pilihan yang tersedia, astronot, musisi, atlet profesional, guru, atau vlogger, slash YouTuber. Hasil survei yang menanyai anak usia 8-12 tahun menunjukkan bahwa anak-anak dari AS dan Inggris ingin menjadi vlogger atau YouTuber. Dengan hasil presentasi menunjukkan 29% dan 30%. Sementara di Cina, 56% anak memilih ingin menjadi astronot. Menurut Business Insider, hasil survei tidak selalu mewakili keinginan cita-cita semua anak dari masing-masing negara. Hasilnya entah bagaimana mencerminkan tren yang berkembang di generasi Z. Dilaporkan bahwa 75 remaja datang ke event 3 hari di VidCon bersama orang tuanya untuk menemui bintang YouTube favorit mereka. YouTuber Day Storm Power berbicara kepada Business Insider bahwa kebanyakan anak-anak yang ia ajak bicara ingin menjadi seorang online personalitas. Menurut Day Storm Power, setiap kali ia pergi ke sekolah, 90% kebanyakan anak-anak mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang YouTuber. Kalau kalian sendiri, ingin jadi apa saat dewasa nanti? Di usia 13 tahun, kebanyakan anak sedang nakal-nakalnya. Namun, aksi nakal bocah satu ini sungguh tidak biasa. Dilaporkan dari Shinshu, bocah 13 tahun asal Zhejiang, Cina mencoba mencuri dua pesawat dan hendak mengendarainya. Awalnya, pesawat yang merupakan properti milik Taihu Holiday Resort ini sudah ditemukan di luar hanggar oleh salah satu staffnya. Saat polisi mendapat laporan ada yang mencoba mencuri pesawat, yang pertama kali dilakukan adalah melihat rekaman CCTV. Tak disangka, pelakunya adalah seorang anak kecil. Bocah tersebut mencoba menjalankan pesawat sport pertama dan berhasil meluncur untuk beberapa saat sampai akhirnya kehilangan kendali dan menabrak pagar. Pantang menyerah, bocah tersebut kemudian turun dari pesawat pertama dan mencoba pesawat kedua. Bocah ini sempat menjalankan pesawat selama beberapa menit sebelum akhirnya turun. Staff setempat kemudian teringat ada seorang anak yang sering berkeliaran di sekitar pangkalan penerbangan dan memperhatikan pesawat selama dua jam. Saat pihak berwenang berhasil mengidentifikasi bocah tersebut, ia ditemukan sedang di rumah mengerjakan PR. Keluarganya tidak tahu sama sekali kalau pada malam itu, bocah tersebut telah menyelinap kamar rumah untuk bermain dengan pesawat. Orang tua bocah tersebut harus membayar biaya kompensasi sebesar 2.000 yuan atau sekitar 4 juta rupiah, meskipun salah satu pesawat mengalami kerusakan dengan kerugian sebesar 8.000 yuan atau sekitar 16 juta rupiah. Kendati terdapat kerusakan pada pesawat, pengawas pangkalan penerbangan bernama Mr. Hay mengakui kagum dengan kemampuan bocah tersebut menjalankan pesawat tanpa pelatihan apapun. Menurut Mr. Hay, anak ini memiliki potensi dan berharap bocah tersebut akan ikut kursus penerbangan di masa depan agar bisa menjadi pilot berlisensi. Sejak insiden ini, pihak pangkalan penerbangan telah meningkatkan keamanan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Wah, bayangkan kalau anak ini berhasil menerbangkan pesawat. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Seorang wanita harus ditahan di stasiun kereta Guangzhou, China ketika dia berhasil menghentikan seluruh kereta hanya menggunakan kakinya. Menurut South China Morning Post, wanita yang bermarga Wong datang ke stasiun sekitar pukul 11.28 siang dengan saudara laki-laki dan temannya. Namun ketiganya terlambat untuk naik kereta ke Changsha Selatan. Wong menjelaskan bahwa dia khawatir akan kehilangan pekerjaan pada hari itu sehingga dia mencoba meyakinkan staff setempat untuk membiarkannya melewati penghalang. Setelah berdebat dengan petugas stasiun kereta karena tidak mendapatkan jalan masuk, Wong melompat di gerbang dan berlari cepat ke kereta yang berangkat. Awalnya usahanya berjalan lancar. Upaya pertamanya untuk menghentikan kereta dimulai dengan memukul jendela kereta api sambil menangis, buka pintunya! Karena tidak berhasil, lanjut pada usaha selanjutnya. Dia dengan berani mengayunkan kakinya di antara tepi platform dan tomas kereta api. Bapak staff stasiun mengatakan kepadanya, bangun, kereta akan segera berangkat sehingga kita tidak bisa membukakan pintu. Pintunya tidak akan terbuka, kamu masih bisa naik kereta berikutnya, bangun dulu. Wong menjawab, tidak, saya tidak ingin kereta berikutnya. Anda bisa melakukannya. Tolong, saya hanya ingin naik kereta ini. Setelah wanita tersebut mengamuk, selama beberapa menit polisi dipanggil ke tempat kejadian untuk menangkapnya. Jadi, apa yang kita pelajari anak-anak? Wong khawatir terlambat kerja bukan? Tetapi justru amukan yang menyebabkan dia menghabiskan 9 hari di tahanan karena mengganggu ketertibaan umum dan menghalangi arus lalu lintas. Ingat, selalu tepat waktu setiap saat. Itulah video baru kami hari ini. Tunggu saja kompilasi video kami berikutnya. Sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!